Assalamualaikum, bahan yang kita perlukan yaitu kertas karton warna merah Untuk warnanya sesuai dengan yang kalian suka ya Nah ini selanjutnya kita butuhkan yaitu topi Topi ini untuk menjiplak Nah kita jiplak bagian pinggir-pinggirnya Seperti pada video ini Kita jiplak menggunakan pensil saja ya Biar tidak mengetori topi kita Kalau sudah selesai Kita gambar lagi pada bagian pinggirnya kurang lebih 1,5 cm Nah seperti ini Ini nanti untuk digunting ya Gunting cacah Nah selanjutnya kita gunting dulu pada bagian pinggir-pinggirnya Oke kalau sudah selesai Kita bisa gunting-gunting pada bagian dalamnya Kita gunting kecil-kecil seperti ini Pada bagian yang melengkung Kalau sudah selesai Nanti bisa dilipat ke depan seperti ini ya Seperti pada video ini Nah kalau sudah selesai Kita siapkan yaitu Kertas karton lagi Warna merah ukuran 9 x 60 cm Nah untuk panjangnya bisa disesuaikan dengan ukuran kepala kita masing-masing Ini kebetulan untuk ukuran kepala orang dewasa 60 cm Nah ini bagian atasnya kita gunting seperti ini Menyerong Nah seperti ini Cara guntingnya seperti ini Jadi bagian depannya masih tetap meninggi Selanjutnya kita ambil Kertas karton lagi Ukuran 4 x 60 cm Dengan warna putih Nah yang ini kita gunting cacah Kecil-kecil seperti pada video Kita gunting-gunting sampai selesai Nah selanjutnya Kita akan rekatkan pada bagian atas topi Kita rekatkan menggunakan lem kertas Nah selanjutnya kita rekatkan Pola yang sudah kita cacah tadi Warna putih Nah seperti ini Kita lakukan terus sampai selesai Sampai pada ujung topi tadi Kita lakukan sampai selesai ya Oh iya yang belum tekan tombol subscribe Jangan lupa untuk tekan tombol subscribe Nah selanjutnya kita Kasih hiasan lagi Ini Kertas karton kita gunting Kurang lebih setengah cm Dengan ukuran Panjang yang sama 60 cm Yang ini Kertas kita gunting Menggunakan elips Nah kita tempelkan Seperti ini ya Seperti pada video ini Ini sangat mudah sekali Nah selanjutnya Bagian depan topi Kita kasih lem Pada bagian yang kita gunting cacah tadi Kita kasih lem kertas Ada keseluruhannya Nah pada saat Menglem permukaan ini Lemnya agak yang sedikit Lebih banyak ya Jangan pelit Saat memberikan lemnya Biar kuat Nanti saat Dipakai Biar tidak lepas Nah setelah itu Kita rekatkan Pada Bagian atasnya Nah seperti ini Cara merekatkannya Kalau sudah selesai Kita akan rekatkan pada bagian belakangnya Nah untuk pada bagian belakang ini Bisa disesuaikan dulu Dengan ukuran kepala kita Dan untuk bagian atasnya Yang jabrik-jabrik seperti ini Kita bisa lengkung-lengkungkan sedikit Dan bagian depannya kita bisa tata Sedikit lebih melengkung Selamat menikmati